Intro Sebagai upaya meningkatkan kondisi fisik pemainnya, pelatih pesetikap Kabupaten Kediri Bambang Derajat menggelar Training Center atau TC di bawah kaki Gunung Kloto Kota Kediri. Di sana Gali Akbar dan kawan-kawan digembleng naik turun jalanan yang berkelok dan terjel untuk ditempa fisiknya. Bambang Derajat mengaku, selain untuk meningkatkan kondisi fisik pemain, berlatih di luar stadion menjadi tujuan lainnya agar pemain tidak bosan atau dengan tujuan refreshing. Kepikut latihan pada kali ini dalam rangka apa? Untuk menjaga kondisi, menahan kondisi stamina anak-anak saja sama refreshing. Merubah suasana saja, sama kayak di stadion tapi cuma ini dirubah di luar lapangan biar suasana berbeda. Intinya untuk menahan kondisi pemain dan stamina pemain saja. Terima kasih. Diketahui pada musim ini tim berjuluh Bledek Lut ditargetkan dapat lolos ke Liga 2 musim depan. Untuk memwujudkan hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran miliaran rupiah untuk mendukung kebutuhan tim selama mengarami kompetisi Liga 3 musim 2022-2023. Bila melihat anggaran yang diajukan persedikap Kabupaten Kediri ke pemerintah daerah kurang lebih 7 miliar rupiah. Saat ini pengajuan tersebut masih dalam proses pembahasan oleh Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kabupaten Kediri untuk disetujui. Dari Kediri, Aziz Galuh, melaporkan.